selamat menikmati 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 siapa itu mas? kok penasaran lah langsung saja kita ini ya kita panggil? kita panggil mas Anes untuk gabung bersama kita iya tepuk tangan ya nanti ya langsung ada nanti orangnya oh siap 120, 1, 2, 3 Pengamat teater lah. Jadi cukup banyak pengetahuan yang bisa kita serap dari Mas Anes ini, Pong. Track recordnya kayak naik gunung, Mas, ya? Panjang, tinggi, gitu. Iya, betul, Pong. Kalau kita kan berproses di teater, masih hitungan tahun, ya? Paling mungkin tiga tahunan lah, ya, kita. Kalau Mas Anes sih sudah lama, puluhan belasan, ya? Belasan-belasan tahun. Iya, kan, Mas Anes? Oh, iya, Mas Anes ini punya web juga, Mas. Apa itu? Namanya anesprabu.com Oh, anesprabu.com Di situ banyak tulisan-tulisan Mas Anes, terus tulisan-tulisan teman-teman Mas Anes, gitu. Tulisan-tulisan apa itu, Bang? Ada puisi, cerpen, gitu. Banyak, Mas, pokoknya. Nah, nanti langsung dikunjungi saja, anesprabu.com Di sini, nih. Di mana, di mana? Di sini, Pak. Di sini. Oh, iya, di sini. Di sini aja, ya, nanti. Di sini, ya, nanti. Di sini. Di sini, ya, nanti. Oh, dan Mas Anes ini juga punya channel YouTube, Mas. Apa itu? Anesprabu. Anesprabu. Bisa ke website-nya Mas Anes, gitu. Terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus, YouTube-nya JAP juga, ya. Oh, iya. Boleh. Channel YouTube-nya JAP jangan lupa diramein, teman-teman. Di subscribe, di video-videonya, di like. Terus, nanti bisa berkomentar. Tapi, hati-hati, kalau berkomentarnya yang baik-baik saja. Iya, nanti kena tit. Oke, nggak usah lama-lama, Pong, kita tadi katanya mau bahas naskah drama. Iya. Sudah ada Mas Anes nih, sudah kita lihatkan Mas Anes, kita diskusi atau ngobrol-ngobrol bersama Mas Anes. Kita mulai dari, mungkin apa Mas Pong, yang bisa Mas Pong sampaikan ke Mas Anes? Mungkin yang pertama, ini sih Mas Anes. Apa? Tentang sejarah naskah drama sendiri. Dulu kan, Indonesia ini kan pasti mempunyai dramanya sendiri, zaman dulu. Tapi, keturigaan kami itu ada perbedaan naskah. Nah, itu naskah drama yang sering kita pakai, sejak kapan sebenarnya dipakai di Indonesia, Mas? Atau perubahan naskah drama yang dipakai oleh seniman-seniman panggung itu sejak kapan, Mas? Sejak lama, Mas. Lama sekali. Sejak belum itu? Sudah, Mas. Oke. Terus? Oke. Ya, naskah itu kalau ke seni pertunjukan itu kan ada dua sih menurut saya. Ada naskah yang sifatnya tertulis atau teks. Oke. Ada juga teks lisan. Jadi, tidak ditulis. Misalnya, teman-teman seni tradisi jauh sebelum prakemperdekaan. Itu kan juga sebenarnya sudah ada naskah, sekalipun naskahnya itu adalah lisan. Ya, biasanya diambil dari kisah-kisah kerajaan. Kalau di Jawa kedoprak, misalnya gitu. Oh. Atau kisah-kisah kerakyatan. Itu kan toponim nama kampung yang kemudian dikisahkan. Oke. Jadi, kalau pelaku kesenian tradisional, teater tradisional itu dulu itu tradisi jelisan. Naskahnya tidak ditulis. Tapi, cengkorongannya ceritanya. Oh. Dialognya juga membuat sendiri kemudian berdasarkan fase-fase atau struktur dari cerita itu sendiri. Hmm, seperti itu. Kalau naskah drama itu sudah lama, mas. Bahkan sejak 2000 sebelum masehi itu sudah ada. Sebelum masehi. Kalau menurut Rendra, dalam drama remaja itu naskah drama itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno. 2000 sebelum masehi. Bahkan ada yang mengatakan 4.000 sebelum masehi. Naskah Abidas namanya. Naskah yang bercerita tentang pertarungan antara Dewi yang baik dan yang buruk. Itu sudah zaman Mesir kuno tadi. Itu menurut versinya, menurut Rendra begitu. Itu sudah lama sekalipun bentuknya tidak kertas, bentuknya reliev. Oh, iya. Dua Indonesia barangkali di Jawa sudah lama. Karena saya baru agak sedikit mempelajari abad VIII sama teman-teman. Ternyata di abad VIII yang direliev Candi Borobudur itu juga sudah ada naskah. Naskah-naskah orang Jawa zaman dahulu. Jadi reliev Candi Borobudur sana. Berarti, apa namanya, perkembangan naskah drama dari abad yang sudah lama itu sampai sekarang itu mengalami peningkapan selalu ya? Ya, mengalami naik-turun, Mas. Saya pikir naik-turun ya. Kalau kita kembali ke kerajaan-kerajaan, saya pikir tradisi tulis itu hanya dimiliki oleh barangkali yang dari lingkaran kerajaan. Atau katakanlah kalau priai atau katakanlah kaum terdide. Tapi kalau rakyat-rakyat yang di luar istana barangkali ya tetap masih menggunakan tradisi tulisan. Karena baca tulisan silam mungkin mereka agak kesulitan gitu ya. Itu sih, Mas. Ini, Mas. Saya itu diamani sama panitia tadi. Udah dibesenin. Aku nanti tanya ini ya. Nah, itu yang pertanyaan yang sudah terlalu ya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau nggak bisa menjawab, saya nggak bisa menjawab. Oke. Nah, ini, Mas. Ada tiga pertanyaan, tapi yang dua itu sudah terjawab tadi. Tinggal satu pertanyaan. Wah, hebat. Aku belum tahu tanya-tanya. Saya udah tahu jawabannya. Saya perlu berilmu sama, Mas Anes, Kakut. Ini pertanyaan. Pertanyaannya itu, kapan naskah drama diminati halaya umum? Wah, gitu. Itu pertanyaannya lucu sebenarnya. Kapan diminati halaya umum? Kalau ukurmu, kapan dulu, Mas? Mungkin kita berbicara hari ini, Mas. Kalau hari ini, saya kurang tahu ya tepatnya kapan. Gimana pertanyaannya tadi? Kapan naskah drama diminati halaya umum? Oke. Itu kan susah banget, Tanya. Itu namanya fenomena itu. Diminati halaya umum, saya pikir sejak dulu deh, Mas. Jadi, seni pertunjukan itu pernah mengalami masa-masa kejayaan, ya. Kalau dulu, kerajaan mungkin seni pertunjukan itu lebih banyak diminati oleh kalangan tertentu. Kalau di barat dinikmati, misalnya restorasi di Inggris itu diminati oleh kalangan menengah ke atas, Toh. Iya. Tapi kemudian berkembang, ya. Seni pertunjukan itu ramai. Apalagi prakemerdekaan itu seni pertunjukan, eh, pas kemerdekaan itu seni pertunjukan juga. Sudah ramai sebenarnya, Mas. Kemudian, kalau ngomongin naskah drama itu, ya, ngomongin pertunjukan dalam konteks ini. Seni pertunjukan di tahun 70-80 rame, Mas. Tahun 80 rame, Mas. Iya. Kemudian berkurang ketika televisi masuk. Oke. Kayak, ini ngomongin zaman akhirnya. Ngomongin zaman, kemudian televisi masuk, televisi masuk itu hancur semua, itu. Bioskop, seni pertunjukan itu pernah mengeturunlah begitu. Buat apa? Harus nonton ketoprak, harus nonton, apa namanya itu, pentas-pentas yang di kecamatan-kecamatan. Atau nonton di gedung pertunjukan tertentu karena sudah ada televisi, ya. Iya. Mengalami masa surut sampai kira-kira, ya, reformasilah begitu, ya. Lebihlah layak lagi. Hari ini apalagi? Hari ini sebenarnya kalau ngomongin tata-tata, ya, tantangan, Mas. Di masa-masa ada YouTube, di masa-masa tontonan sudah gampang, teknologi tinggi, seni pertunjukan itu, kalau tidak berkualitas akan turun. Harusnya, fenomena gejala hari ini, seni pertunjukan itu sebagai wahana alternatif tontonan yang bermutu, harusnya. Harusnya, loh, begitu. Kudunin, teater seni pertunjukan yang harus berwujud fisik, mendatangkan penonton yang harus datang, itu harusnya menjadi sebuah tontonan yang bisa menjawab kebosanan-kebosanan atau bisa menjawab kebodohan-kebodohan yang ada di dalam televisi. Hari ini kan, over banget tuh televisi, ya. Kalau dulu, teater itu mengambil dari realitas, ya kan, teater kan idenya dari realitas, sekarang kebalik. Realitas itu memfotokopi televisi. Misalnya, dulu ide-ide, ya kan, tidak percaya. Sekarang itu realitas, malah memfotokopi aja, te, kalau tidak percaya Anda silahkan datang di acara ulang tahun anak remaja sekarang. Itu gaya-gaya Korea, gaya-gaya, apa namanya, film itu terjadi. Saya pernah mendatangi dulu, ini kalau yang ini FTV, ya kan, berarti yang itu lucu. Ini itu adalah, zamannya, realitas itu diambil dari televisi. Jadi sangat fiksi sekali realitas. Jadi antara realitas dan fiksi sekarang, hampir tidak ada batasnya. Maka, hari ini harusnya orang teater itu kuduh mikir, pilih caranya, tontonanku ini seapik bermudu kualitas, mempunyai nilai yang sangat kuat, sehingga itu dibutuhkan orang. Saya lupa perkataan Arifin Cengor apa, tapi kira-kira kalau teater kosong dari sebuah nilai, maka teater akan mulai ditinggalkan. Kalau saya ini sih, Mas. Sedikit tambahan ya, Mas Mau, ya? Boleh, ya. Boleh, sejarah ini, sesi sejarah ini. Kalau naskah drama ketika di tahun itu, mungkin di tahun 50-an atau 70-an, 80-an gitu, naskah-naskah yang lahir di tahun itu, eksistensinya nanti bisa sampai sekarang, Mas. Nah, di tiri dari sejarahnya, ada semacam apa yang membuat naskah-naskah yang lahir di tahun itu bisa menjadi fenomenal dan relevan dengan zaman sekarang yang banyak teater-teater kampus mementaskan itu, ya? Gitu, Mas. Kira-kira itu fenomena itu kalau dilihat sejarahnya seperti apa? Saya agak bingung dengan pertanyaan, tapi maksud, nah. Kalau saya mungkin lebih cenderung mengkritisi penulis naskah drama di zaman itu, ya, Mas. Iya. Jadi kalau penulis naskah drama di zaman itu, dia itu seorang seniman sejati. Maksud saya, tidak dikotomiskan kepada satu titik tertentu, satu jenis seniman tertentu. Misalnya kalau sekarang kan ada penyair. Iya. Penyair, kemudian terpenis, novenis, gitu. Gemus dramawan. Kalau zaman dulu itu hampir tidak ada istilah begitu. Jadi misalnya kalau kita ngomongin tentang apa ya, siapa namanya? Kirjo Mulyo. Pak Kirjo Mulyo itu naskahnya misalnya senja dengan dua lawar. Atau malam pengantin di bukit kerak. Jadi, itu siapa? Iya, bener kan ya? Itu tuh anu. Dia itu tidak hanya penulis naskah drama. Masa jamin. Terus Kirjo Mulyo itu tidak hanya seorang penulis naskah drama. Tapi dia juga seorang penyair. Nah, gitu. Seorang, katakanlah, pemain ketoprak misalnya. Jadi, dia hampir menjalani seluruh aktivitas berkesenian dan kebudayaan setara kompleks. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang, sangat jarang kita temui seorang drillmawan yang juga menulis puisi. Atau seorang penyair yang juga menulis puisi itu jarang. Ya, kalau hari ini barangkali masih ada beberapa orang seperti WSR Indra itu. Atau Putu Wijaya. Putu Wijaya juga sama. Dia menulis, beliau menulis apa? Naskah monolog, menulis naskah teater, menulis juga cerpen. Cerpennya Putu Wijaya kan bagus-bagus. Danarto, Pak Danarto, dia menulis naskah drama. Dia menulis naskah novel. Dia juga pelukis. Nah, itu loh. Jadi, barangkali itu, Mas. Sehingga, ini pediksi saya atau hukum alam yang diciptakan itu, naskah itu kemudian menjadi berkualitas. Karena banyak sisi-sisi estetik lain yang mencoba dimasukkan ke dalam sebuah naskah teater. Paham enggak? Jadi, sehingga naskah itu menjadi abadi dalam tanda kutip. Bayangin aja. Dari segi judul aja udah sangat puitis, kok. Iya, iya, iya. Menarik. Apa? Judulnya, misalnya. Yaitu, apa namanya tadi? Senja dengan dua gelawar, coba. Begitu, begitu puitis sekali judul itu. Puitis enggak? Puitis. Iwan Sima Tupang, misalnya. Dia bikin apa? Naskah RT0, RW0, misalnya begitu. Tuh, judulnya aja udah keren, loh. RT0, RW0 itu loh. Lu bayangin aja, itu enggak ada di Indonesia, Mas. Enggak ada di Indonesia, loh. Cerpen-cerpennya coba. Ziarah. Ada enam cerpen yang sangat saya senang dari Iwan Sima Tupang adalah tegak lurus dengan langit. Bu Yeja. Kan sangat filsafatis sekali. Berbeda dengan naskah-naskah hari. Ini kan judulnya agak simple, ya. Itu kekuatan penulis naskah drama. Itu di situ, menurut saya. Sehingga abadi. Sehingga tidak lekang oleh waktu. Sehingga persoalannya selalu up to date sampai hari ini. Mbak Nasadamin pasti menekunnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga naskahnya bisa dahsyat. Dengan banyak pertimbangan. Ya, kalau sekarang penyakir-penyakir kan juga begitu. Misalnya, Mas Iman Burisantoso itu kan, imam malekat puisinya Indonesia. Itu kan, saya tahu betul prosesnya. Saya pernah hidup bersama beliau di sebelahnya, kan. Di kuah sebelahnya itu. Mahrib saya lihat masih ngedep komputer, metanipuisi. Habis isa, saya lihat juga masih metanipuisi. Nanti saya tidur jam 2 bangun. Masih di depan komputer memandangi puisi. Itu namanya totalitas hidup kan begitu. Jadi seni itu sebagai laku hidup, Mas. Laku hidup itu repot, ya. Itu sangat filsafat banget. Mungkin itu, Mas. Kenapa naskahnya itu kemudian bisa? Sampai sekarang abadi. Sampai sekarang. Keabadi momentumnya masih update. Masih sering dipetaskan juga. Masih sering dipetaskan. Karena bagus gitu loh. Bagus itu komplit banget. Berarti, bisa-bisa menjadi sebuah panutan juga ya. Ternyata proses panjang di zaman itu memang betul-betul, apa namanya? Memang betul-betul niat itu loh. Total itu tadi. Jadi ini bisa menjadi tantangan untuk generasi muda ini. Mau nulis naskah drama atau tidak. Terutama teater kampus. Ya, tapi tidak harus kemudian laku hidupnya sama itu nggak harus juga. Tentunya menyesuaikan zaman ya, Mas. Ya, nggak harus kemudian kamu tidak bekerja terus nulis naskah drama. Itu teori kuno ya. Maksudnya itu pada zamannya saja. Kalau sekarang di sela-sela waktu kan Masih banyak lah. Ya kan. Nah, dulu kan juga karena situasinya juga berbeda. Sebelum mungkin belum banyak pabrik, juga belum bisa kerja juga. Kalau sekarang udah banyak sekolah, banyak pabrik yang memungkinkan teman-teman bekerja. Sehingga saya pikir bisa dilakukan oleh dua. Menjalani dua dunia sekaligus itu bisa. Seperti sastra-sastra kita hari ini juga. Sama di Joko Damono juga puisnya dasar, tapi dia juga dosen sastra. Itu banyak, contohnya banyak sekali. Ya, bisa saya iring kok sekarang. Udah harus nyuruh-nyuruh nyambut gawe. Atau nyuruh gue, ngedep ke situ lain gue. Terus ya malah gue, kuper malah kamu ke orang wacana kehidupan hari ini menurut saya. Tapi ya itu pada zaman yang tertentu bisa terjadi. Pada saat ini belum tentu bisa terjadi. Dan belum tentu itu dijadikan sebagai dogma. Yang kamu percayai, terus kamu lakukan, terus kamu bisa survive. Bukan juga. Oke, kayaknya obrolan kita semakin seru nih, Pong. Semakin panas aku, Mas, ini. Barang tadi kan udah membicarakan mengenai sejarah nih. Selanjutnya akan ada apa lagi, Pong? Sebelum kita berlanjut ke pembahasan berikutnya nih, Mas. Ada sesuatu yang mau lewat dulu. Oh, mana, Pong? Ini nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tadi kan sudah terjawab oleh Mas Anes ya? Sudah ada tanggapan dari Mas Anes seperti itu. Menarik lagi kita bahas eksistensinya, Pong. Eksistensi naskah drama ketika dikaitkan dengan zaman sekarang, itu sepertinya masih kalah dengan cerpen dan puisi. Itu mungkin anggapanku saja. Anggapan kita. Anggapan kita. Nanti mungkin dari Mas Anes bisa ada tanggapan dari hal atau fenomena semacam itu, Mas. Dari naskah drama itu kenapa sepertinya dengan mungkin generasi muda saat ini lebih memilih cerpen dan puisi. Seperti itu. Oh, berarti mengapa ya? Mengapa? Ya, karena barangkali kita harus mengevaluasi orang teater sendiri sih, Mas. Ya, problemnya orang teater kan banyak, Mas. Jadi kalau kita, kenapa teater hari ini kalah booming kan gitu, kalah booming, terus tidak disukai remaja, naskah drama tidak banyak dicetak. Tidak dicetak ya mesti kalah karun novel kan gitu. Ya, karena memang repot sih, jawabannya panjang banget sebenarnya. Tapi ya bolehlah kita evaluasi sedikit dari sudut pandang pelaku teater ya. Kan dalam dunia teater itu menurut saya masih banyak kelemahan atau kekurangan atau itu menjadi PR bersama. Contohnya misalnya di teater itu kita masih kekurangan kritikus teater itu yang paling pengen esensi, harus ada kritikus teater sih. Karena kritikus teater itu juga bukan hal yang mudah, Mas. Orang yang bisa ngertik teater itu harus tahu sejarah teater, harus tahu teori teater, dan dia harus hidup dan harus melakukan pemantauan-pemantauan menjadi pengamat teater dari sebanyak sisi dan dari banyak sudut gitu. Yang kedua problem teater kita adalah tidak punya arsip teater juga. Oke, apa arsip teater? Ada apa, Mas? Orang yang fokus di pengarsipan teater, kecuali pengarsipan secara komunitas masing-masing itu masih ada. Tapi lembaga arsip teater, jadi kita belum ada kayaknya. Sebenarnya peluang pekerjaan itu. Peluang pekerjaan? Iya, peluang pekerjaan. Anda bisa lho, membuat lembaga arsip teater kan bisa. Yang ketiga baru naskah drama. Jadi produksi naskah drama kita itu juga sangat kurang, Mas. Sedikit minim. Minim banget, coba kamu memantau di Jogja saja, selalu melakukan pengulangan-pengulangan dengan naskah-naskah yang lama kan, Pak. Artinya volume pementasan itu lebih banyak terjadi daripada lahirnya naskah, Pak. Iya, iya. Akan orang? Iya. Ya, nggak apa, Pak. Volume naskahnya kurang, Pak. Daripada pementasannya, artinya banyak komunitas-komunitas yang tidak memproduksi naskah. Atau pelaku teater juga tidak memproduksi naskah. Itu sudah satu evaluasi yang paling penting menurut saya. Kenapa kalah booming? Nah, karena pelakunya sendiri tidak memproduksi naskah. Coba kalau satu produksi, satu komunitas mementaskan naskahnya sendiri atau melahirkan sebuah naskah. Berarti kalau di Jogja ini, katakanlah seluruh komunitas itu memproduksi dengan naskah sendiri. Di taman budaya misalnya, setahun ada beberapa pementasan seminggu itu. Iya. Ayo. Banyak loh. Banyak, Pak. Kemudian naskah itu dicetak, stensilan atau bagaimana, dititipkan di lembaga, kemudian ada arsip, diarsipkan. Kan pasti banyak lahir naskah-naskah. Iya, iya. Pasti. Kita saja tidak melakukan hari itu. Jadi kalau kalah boomingnya wajar. Jadi teman-teman, silakan simpulkan sendiri apa yang menjadi obrolan kita malam hari ini. Mungkin teman-teman ada yang sepertinya kurang kok, belum dibahas ini. Bisa tulis di kolom komentar ya, Mas Pong. Oh iya, jelas. Buat fansku itu wajib loh itu. Harus di komen gitu. Oh iya, Mas. Hari ini itu ada berita, Mas. Apa itu, Mas Pong. Di daerah Bantul Atas itu, daerah Kalidadap, warga Kalidadap itu sebagian mengalami kekeringan. Itu sudah dua bulan yang lalu dan belum ada pemasok air yang cukup. Jadi masih ada relawan yang membantu warga Kalidadap satu di Selopameoro. Selopameoro. Daerah atas itu. Nah, untuk teman-teman bisa membantu warga Kalidadap dengan mendonasikan. Kameranya itu, Mas. Mendonasikan sedikit rejekinya ke rekening. Yang ini, Mas. Rekening kami. Oh, yang ini, Mas. Rekening kami, Tenterja AB. Nanti ditulis di deskripsi bisa, nanti bisa di sini juga bisa. Ya, itu. Itu seikhlasnya saja. Tidak mematok nominal berapa, tapi yang penting ikhlas saja. Oke, begitu. Mas Arit. Siap. Sudah. Pembahasannya sudah. Kita tutup saja. Kita tutup. Oke. Teman-teman, jangan kecewa karena pembahasan ini berakhir sampai di sini. Karena cukup setengah SKS saja ya, Mas. Iya, kalau kelamaan nanti enggak 4 SKS, enggak cudek mikirannya menghabiskan kuota tanya. Oh ya, satu lagi, Mas. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, pakai masker, rajin cuci tangan. Semoga, semoga Corona ini, pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kita bisa berproses secara normal gitu. Iya. Pentas. Sebenarnya pentas virtual juga bisa, tapi lebih nyaman ketika pandemi ini berakhir, kembali normal. Sudah, kita cukupkan saja. Kita tutup, Mas. Oke, selamat bertemu lagi di setengah SKS yang akan datang. Dan ada salah kata dari kami, atau pembahasan yang kurang, mohon maaf. Masuk aja, ditutup. Buah, salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Judaya. Salam, Jabe. Salam, Jabe.